Tidak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzinah, kalau minuman-minuman keras dia masih suci, cari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnur khawatinah sebagai bukti firman Allah, ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minuman-minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Tidak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzinah, kalau minuman-minuman keras dia masih suci, cari siapa? Itu siapa yang ngomong Habib yang coba sebutkan? Ada Habib mabuk, saya ingin benci, ini nge-Nabi Muhammad, ini nge-Nabi Muhammad, ini nge-Rosulullah. Kalau saya ingin tahu, ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, jadi kayak duit. Yolah berhas. Habib siapa yang ngomong-ngangnya? Kalau ngomong itu di, di apa, di, di screening dulu, Pak Haji Roma. Di screening dulu, yang ngomong itu Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim? Apakah dia orang soleh? Apakah dia orang yang serata ilmunya jelas? Serata pendidikannya jelas? Apakah dia orang yang serata kualitas sosialnya jelas? Kalau sembarang Habib, Habib yang tukang becak itu juga banyak. Habib jadi sope rangkot itu banyak. Jadi Habib yang tukang becak, yang sampai dengarkan, sampai yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Gak ada itu Pak Haji Roma ya. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu. Gak ada kayak begitu. Wah, ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Gak usah cari ketenaran. Dan coba, saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Biasa ayah aja yang menghadapi. Mana ada orang Habib mau bergaul di musholat, di masjid-masjid, yang gratisan, ngajarin anak-anak sholat, ngajarin anak-anak alib bata, mau berbaur dengan masyarakat, untuk bertaziah. Mereka akan datang di mana ketika ada amplop, ketika bayarannya gede. Kalau tidak percaya, silahkan saja kalian coba. Berapa biaya yang harus dilakukan ketika kalian mengundang untuk sebuah acara yang mengundang para Habib. Ulama dunia itu di Mesir, dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, pun beberapa ulama itu mengatakan bahwasannya, silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah, batal. lah kita masih mukhtalafun fi, enak toh? Untung saja kemarin itu, ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Gurur. Wah, kalau kita buka kitab Al-Gurur, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Tidak masuk akalnya di mana? Bayangkan. Pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108. Bahwasannya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama. Ini juga tidak disebutkan lagi ulama-nya siapa? yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasannya Ba'alawi adalah duriah Nabi SAW. Terus juga ada di halaman 117, kalau tidak salah, di kitab yang sama, Al-Gurur. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam. Seorang kaudhik di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara. Namanya Muhammad dan Hussein. Karena Ali, Muhammad, dan Hussein itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seadanya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Hussein. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satu pun dari saudaranya, bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain. Bukan dari duriah Nabi atau bukan dari duriah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada, tidak diadakan. di kitab Al-Qur'ar itu. Dan sampai anak-anak, boleh baca nanti. Kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Ali bin Al-Wikid. Yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satu pun yang bisa diterima oleh akal sihat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang, apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. di tempat-tempat yang lain, sudah dibatalkan. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa, pertanyaannya yang lain. Mereka sudah kadung mengatakan, ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi, pihak orang yang mengatakan begal nasab itulah membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya, yang nasabnya terbegal? Masya Allah. Kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik. Masa sekarang, yang tujuannya memang menjual nasab. Kita lanjut lagi ya, lihat video kurafat berikutnya. Nah, ini teman-teman, ada katanya Habib yang meninggal sudah 80 tahun lebih meninggalnya. Tapi ketika makamnya digali, ternyata Habibnya masih hidup sedang baca Al-Quran di dalam kuburannya. Bahkan ada pisang goreng, ada semangkah di dalam kuburannya. Coba kita lihat ya. Ini Habib ketika digali. Oke. Habib Musya'iyah ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musya'iyah duduk di kuburannya, duduk, baca Al-Quran. Digali. Di kuburan gali ada semangkahnya. Ada pisang goreng. Tapi ya tidak ada. Tambahkan ya. Baca Al-Quran. Kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup. Cik mau ngomong. Ngomong, lo gue N. Oh jadi yang ngagali kubur itu nggak boleh ngomong ke orang lain gitu ya. Kalau ngomong lo gue N gitu ya. Jadi orang-orang nggak boleh tahu kalau Habib itu masih hidup di dalam kubur baca Al-Quran gitu ya. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah kan takdirkan kamu nggak banyak. Nah kok ya apa? Ngelihat hal yang aneh, ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya untuk hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita. Cerita mati. Aduh. Berdua. Bingung tulang dari kuburnya ya. Menyimpan rahasia ini. Rahasia itu berat. Oke. Akhirnya, dia simpen-simpen nggak tenang. Ada apa mas? Nggak.